Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 4 SD, Kurikulum Merdeka, Buku Matematika kelas 4, Volume 2, tepatnya di halaman 85, bab 17 tentang pecahan. Dapun, soal yang kita bahas adalah persoalan bagian 1. Kita mulai soal 1, mari meringkas pecahan-pecahan lebih dari 1. Nomor 1, nyatakan banyaknya air yang ditunjukkan pada gambar di samping kanan sebagai pecahan campuran dan pecahan tidak sejati. Kita lihat gambar di samping kanan ini. Ini adalah wadah yang berisi air. Jadi kita hitung di sini banyaknya airnya. Dari sini 1 liter. Di dalam 1 liter ini ada 5 bagian atau 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau kita berhitung ke sini lagi berarti banyaknya air 2 liter. Sampai di sini banyaknya air 3 liter. Masalahnya air itu tidak sampai di 3 liter tapi berhenti di sini. Sehingga dari 2 liter ke sini ini kita hitung banyaknya petaknya. Yaitu di sini 3 petak per 5 petak. Semuanya di sini 5 petak. Sehingga pecahan campurannya adalah 2, 3, per 5 liter. Sekarang kita akan jadikan pecahan tidak sejati. Caranya 5 kali 2, 10. 10 tambah 3, 13. Per 5. Kita jawab 13 per 5 liter. Jadi ini berasal dari kita kali 5 kali 2. 5 kali 2. Lalu ditambah 3, 3 ini baru per 5, 5 ini. Nomor 2 untuk pecahan. 2, 3, per 7. 2 ini berarti 2 kelompok dari bilangan aslinya. Sedangkan 3 kelompok dari pembilangnya. 3, 17 per 7 berarti 17 kelompok dari pembilangnya. Kemudian nomor 4. Ayo jelaskan cara menghitung 2, 3, per 5 tambah 1, 5, per 7. Kita lihat di sini. Bilangan aslinya 2 dan 1. Kita jumlakan. 2 tambah 1, 3. Lalu kita lihat pecahannya. Di sini penyebutnya sama. Berarti kita jumlakan di sini pembilangnya. 3 tambah 5 adalah 8, per 7. Karena ini 8 per 7 ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Maka kita bagi 8 per 7. 8 bagi 7 itu yang mendekati 1. 1 kali 7, 7. Lalu perkurangkan 8 kurang 7, 1. Jadi satunya kita simpan di atas, baru per dengan 7. Sehingga 8 per 7 itu sama nilainya dengan ini. Nah satunya kita tambahkan dengan 3. Kita gabung dengan 3. Yaitu menjadi 4. 4, 1 per 7. Nomor 2, ayo ubah pecahan tidak sejati ke pecahan campuran atau sebaliknya. Kita mulai 7 per 4. 7 per 4 ini pecahan tidak sejati. Jadi cirinya pecahan tidak sejati itu pembilangnya besar daripada penyebutnya. Ini namanya pecahan tidak sejati. Kalau pembilangnya kecil daripada penyebutnya, misalnya ini namanya pecahan sejati. Kecil di atas daripada di bawah. Namanya ini pecahan sejati. Oke, sekarang kita selesaikan ini 7 per 4. Jadikan pecahan campuran. Caranya 7 bagi 4. Jadi 7 bagi 4. Yang mendekati 1. Kalau kita ambil 2 berarti besar. 2 kali 4 adalah 8. Jadi kita ambil 1. 1 kali 4 adalah 4. Baru kita perkurangkan. 7 kurang 4 adalah 3. Sisanya ini 3 kita simpan di sini. Di atas. 3 per 4. Sehingga ini sama dengan 1. 3 per 4. Berikutnya 11 per 5. Pecahan campurannya kita buat lagi di sini. Pembagian susun 11 bagi 5. Yang mendekati ini 2. 2 kali 5 adalah 10. Lalu perkurangkan 11. Kurang 10 adalah 1. Sisanya ini 1. Simpan di atas. 2. 1 per 5. Nah jadi kita jawab. 2. 1 per 5. Nomor 3. 7 per 2. Pecahan campurannya. Kita bagi. 7 bagi 2. Yaitu yang mendekati ini. 7 bagi 2 adalah 3. Lalu kita kali 3 kali 2 adalah 6. 7 kurang 6 adalah 1. Simpan di atas. 1 per 2. Berarti 3 1 per 2. Kemudian ini. Ini campuran. Berarti kita jadikan pecahan tidak sejati. Nah caranya ini 4 kali 2. 8. 8 tambah 3. 11 per 4. 11 per 4. Jadi caranya ini 4 kali 2 tambah 3. Lalu per 4. 4 kali 2 adalah 8. 8 tambah 3 adalah 11 per 4. 3. 5 per 6. 6 kali 3 adalah 18. 18 tambah 5 adalah 23 per 6. Nah caranya sama tadi. 6 kali 3 tambah 5. Per 6. 6 kali 3 adalah 18. Tambah 5 adalah 23 per 6. Ini penyumlahan. Lalu terakhir. 4 4 per 9. Pecahan tidak sejatinya. 9 kali 4 adalah 36. 36 tambah 4 adalah 40 per 9. 3 per 4. 3 per 4 tambah 2 per 4. Ini penyumlahan. Penyebutnya sama yaitu 4. Berarti diatasnya atau pembilangnya kita jumlahkan atau tambahkan. 3 tambah 2 adalah 5. Per 4. Per 4. Per 4. Lalu kita jadikan pecahan campuran. Berikutnya nomor 3. Nah ini kita jumlahkan bilangan asli di depannya. 2 tambah 3 adalah 5. Karena penyebutnya sama kita jumlahkan pembilangnya di atas. 2 tambah 5 adalah 7. Per 7. 7 per 7 ini sama nilainya 1. Berarti kita tambahkan dengan 1 tambah 5. Jadi 6. Nomor 4. Jumlahkan ini 1 tambah 1 adalah 2. Lalu ini 5 tambah 6 adalah 11 per 8. 11 per 8 ini adalah bisa kita buatkan pecahan campurannya. 11 bagi 8. Yang mendekati 11 bagi 8 adalah 1. 1 kali 8 adalah 8. 11 kurang 8 adalah 3. 3 ini kita simpan di atas. 3 per 8. Jadi ini sama dengan. Lalu 1 ini kita gabung dengan 2 ini menjadi 3. 3 per 8. Nomor 5. 11 per 9 kurang 4 per 9. Pengurangan penyebutnya sama. Pembilangnya kita perkurangkan. 11 kurang 4. 7 per 9. Ini perkurangkan. Bilangan aslinya. 3 kurang 1, 2. Lalu ininya pembilangnya kita perkurangkan. 5 kurang 4, 1 per 6. 6-nya ini penyebutnya tetap. Nomor 4. Nomor 7. Ini 5 kurang 3, 2. Lalu ini 7 kurang 7, 0. 0 per 15 itu 0. Berarti ini sama dengan 0. Hilang. Berarti hasilnya adalah 2. 2 kurang 3 ini tidak cukup. Makanya kita pinjamkan di sini 1. Di 4 ini, di bilangan asli. Karena pinjam 1 ini nilainya sama dengan ini. 7. 7 bagian atau 7 per 7. Nah, jadi 7 tambah 2. Dapat 9. Jadi di sini kita isi 3, 9 per 7. Kurang 1, 3 per 7. Nah, ini tinggal kita perkurangkan. Ini 3 kurang 1, 2. Lalu 9 kurang 3, 6 per 7. Nomor 4. Kemarin keluarga Tarmin menghabiskan air minum sebanyak 1 per 3, 5 liter di pagi hari dan 4 per 5 liter di sore hari. Berapakah liter air minum yang mereka habiskan? Kita jawab. Berarti ini kita jumlahkan. 1, 3 per 5 ditambah dengan 4 per 5. Sama dengan, ini bilangan aslinya 1 di sini tidak ada. Berarti jawabannya di sini 1. 1, ini 3 tambah 4, 7 per 5. Sama dengan, ini 5 ini, ini dijadikan pecahan campuran. 7 bagi 5. 1, 1 kali 5, 5. Berkurangkan 2. Berarti di sini, berarti di sini sisanya 2 per 5. 1 ini, kita gabung dengan 1 ini menjadi 2. 2 per 5 liter. Berikutnya, jika keluarga Tarmin minum 1, 2 per 5 liter air hari ini berapa liter beda air yang diminum dengan kemarin? Dan, kapan keluarga Tarmin menghabiskan air lebih banyak? Kita jawab. Berarti, banyaknya perbedaan air yang diminum dengan kemarin, yaitu 2. 2 per 5 kurang 1, 2 per 5. Nah, di sini 2 per 5 kurang 2 per 5 ini 0. Tinggal ininya 2 kurang 1, yaitu 1 liter. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.